Selamat datang di channel ini Encik. Pada video kali ini kita akan mempelajari pemanfaatan energi gerak, cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan sumber energi alternatif. Pemanfaatan energi gerak yang pertama adalah kincir angin. Angin adalah udara yang bergerak atau mengalir. Gerakan angin dapat menghasilkan energi. Angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang bergerak dapat menghasilkan listrik. Bagaimana cara kincir angin menghasilkan listrik? Kincir angin dibuat dan diletakkan dalam suatu lapangan terbuka. Ketika angin datang, kincir angin akan bergerak berputar. Kincir angin tersebut sudah dihubungkan dengan turbin. Ketika kincir angin bergerak, turbin ikut bergerak. Gerakan turbin diubah oleh generator menjadi listrik. Pemanfaatan energi gerak yang kedua adalah kincir air. Gerakan air dapat digunakan untuk memutar kincir air. Kincir air memiliki baling-baling yang disebut sudu. Pada dasarnya, kincir air adalah berupa baling-baling yang berputar karena terkena aliran air. Dengan kemajuan teknologi, kincir air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana cara kincir air menghasilkan listrik? Kincir air digunakan untuk memutar turbin dalam mesin pembangkit listrik atau generator. Kecepatan perputaran turbin dipengaruhi oleh derasnya aliran air, ukuran sudu, dan jumlah sudu. Aliran air yang deras dapat berasal dari air terjun, air dari bendungan, atau air sungai. Selanjutnya, poros turbin dihubungkan dengan suatu generator sehingga dihasilkan energi listrik. Cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari Cara menghemat listrik Listrik adalah sumber energi yang paling sering digunakan. Kita harus hemat dalam menggunakan listrik. Caranya sebagai berikut. Mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan Mematikan lampu ketika tidur Menggunakan lampu yang hemat energi Tidak menonton televisi hingga larut malam Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan Tidak menyalakan peralatan listrik yang banyak di waktu malam Cara menghemat BBM Tidak memiliki mobil atau sepeda motor lebih dari satu dalam satu rumah Menggunakan kendaraan umum ketika bepergian Atau jika menggunakan mobil pribadi Diusahakan agar penumpangnya lebih dari dua orang Tidak menggunakan kendaraan bermotor dalam jarak yang dekat Cukup dengan berjalan kaki saja Tidak menggunakan kompor minyak tanah dalam jangka waktu yang cukup lama Jika akan memasak dalam waktu yang lama Maka lebih baik menggunakan gas LPG Cara menghemat air Menggunakan air seperlunya dan tidak berlebihan Mematikan keran air ketika bak penampung sudah penuh Jangan biarkan air terbuang percuma Cara menghemat energi berikutnya adalah Dengan menggunakan sumber energi alternatif Energi yang paling banyak digunakan adalah bahan bakar minyak bumi dan energi listrik Pemakaiannya dari hari ke hari terus bertambah Padahal persediaan energi, terutama minyak bumi makin menipis Oleh karena itu, agar dapat dipergunakan lebih lama Perlu usaha penghematan energi dan mengembangkan energi pengganti Yaitu sumber energi alternatif Energi alternatif, yaitu energi untuk mengganti energi yang selama ini digunakan Bahan bakar minyak bumi, misalnya diuji cobakan Bahan bakar gas dan minyak nabati untuk kendaraan bermotor Sedangkan kebutuhan minyak untuk memasak, misalnya diganti dengan batu bara briket Ada pun untuk menghemat listrik dari PLTA adalah dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari Tenaga angin, dan tenaga nuklir Di beberapa negara maju, pemakaian tenaga alternatif ini sudah mulai dilaksanakan Demikianlah video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan Sampai jumpa pada video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar Terima kasih